Marcial Peak 3533. Di antara demi Sein, suara Dili adalah yang paling keras. Namun, dia dengan paksa menekannya, jadi Yang Kai tidak mengetahuinya. Dia tidak menyangka bayangan Dili akan terlibat dalam masalah ini. Sekarang setelah tiga bawahan demi Seinnya terlibat, Yuru Ming mau tidak mau merasakan sakit kepala. Jika hanya Yue Sang, itu akan mudah ditangani. Dia hanya bisa menghukumnya sebagai contoh bagi orang lain. Namun, tiga bawahan demi Sein terlalu banyak. Jika dia menghukum mereka dengan keras, itu mungkin menyebabkan bawahan demi Sein lainnya tidak puas. Meskipun Demon Sein adalah eksistensi puncak di wilayah iblis, jumlah bawahan demi Sein yang mereka miliki juga merupakan fondasi kekuatan mereka. Kalau tidak, tidak ada artinya bagi seorang Demon Sein untuk hanya berkultivasi tetapi tidak ada yang melakukan apapun untuk mereka. Saat dia berbicara, Bai Zuo berjalan kembali dengan ekspresi muram. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Santo, Yue Sang tidak menjawab. Apakah dia tidak menjawab, atau dia tidak menjawab, Yu Ru Ming berbalik untuk menatapnya. Bai Zuo berkata, seharusnya dia tidak membalas. Dia memberontak, Yu Ru Ming sangat marah. Masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Yue Sang. Dili dan iblis perempuan itu seharusnya hanya membantu Yue Sang, tapi sekarang mereka tidak bisa menghubunginya. Terus kirim pesan. Katakan padanya bahwa jika dia tidak muncul di depan penguasa ini dalam dua jam, dia tidak akan pernah muncul lagi. Bai Zuo tercenang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka hukuman Yu Ru Ming begitu berat. Namun, dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan pergi, memberi Yue Sang ultimatum. Yu Ru Ming marah untuk sementara waktu, tetapi kemudian dia menghibur Yang Kai, jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Saya akan menangani masalah saya sendiri. Yu Ru Ming mengerutkan kening dan melirik perwujudan, yang berdiri di samping. Dia dengan lembut mengangguk dan berkata, terserah Anda, tetapi Anda harus menunggu sampai masalah di sini selesai. Masalah di sini lebih penting. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia bersedia memberi Yang Kai penjelasan, jika dia secara pribadi mengambil tindakan, belum lagi Yue Sang, Dili dan Iblis pasti tidak akan bisa melawan. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar mereka akan berpihak pada kuasa Saint Lord lainnya. Namun, jika Yang Kai melakukannya sendiri, situasinya tidak akan terlalu serius. Dia bisa melihat bahwa perwujudan adalah seorang semi-saint. Namun, Dili dan Iblis tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, bahkan jika Yang Kai melakukannya sendiri, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Bukan karena kuasa Saint Lord di bawahnya bukannya tanpa konflik. Misalnya, Yue Sang dan Bai Zuo selalu memiliki dendam satu sama lain. Ini adalah fakta yang terkenal. Namun, selama itu tidak mempengaruhi kepentingan keseluruhan pihaknya, dia tidak akan dengan mudah campur tangan. Di masa lalu, dia tidak ikut campur dalam konflik bawahannya. Secara alami, akan lebih baik jika dia tidak campur tangan sekarang. Kalau tidak, jika dia melakukan kesalahan ini, dia tidak akan bisa memperlakukan mereka dengan sama di masa depan. Kudengar kau terluka, Yang Kai menoleh dan menatapnya. Yuru Ming tidak mau membicarakan masalah ini, jadi dia dengan santai menjawab, ini hanya cedera kecil. Ini bukan masalah besar. Tapi kamu, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di benua seratus roh? Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi di sini, jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang, Yang Kai tertawa sinis, tapi saya tidak menyangka bahwa Kaisar Besar Bulan Cerah yang Agung akan benar-benar ada di sini. Dia selalu ada di sini. Karena kamu telah menjebaknya di sini, mengapa kamu tidak membunuhnya? Yuru Ming perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu hanya ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Tentu saja, ada alasan lain untuk membuatnya tetap hidup, tapi... Tapi apa? Yuru Ming menghela nafas, hanya saja tidak ada yang mengira dia bisa pulih ke kondisi puncaknya dalam keadaan seperti itu, jadi situasinya telah berubah. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, baru saja, Saudara Bai Zuo mengatakan bahwa masalah ini bukan hanya pertaruhan hidup dan mati untuk semua kuasa Saint Lord, tetapi juga peluang besar. Apa yang terjadi? Yuru Ming mendengar ini dan menoleh untuk melirik Bai Zuo, seolah-olah dia menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Yang Kai mengangkat bahu dan berkata, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, maka jangan katakan itu. Bagaimanapun, saya hanya datang untuk bersenang-senang. Tidak buruk untuk bisa menyaksikan jatuhnya Kaisar Besar. Dengan momong-mongong, apakah Bright Moon masih memiliki peluang untuk bertahan hidup kali ini? Yuru Ming terkekeh, kebencianmu terhadap batas bintang masih sangat dalam. Yang Kai dengan dingin mendengus, jika bukan karena mereka begitu agresif, bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan seperti itu? Yuru Ming meliriknya, ada apa dengan wilayah Iblis? Saya melihat bahwa Anda telah hidup cukup nyaman baru-baru ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja aku adalah Ras, jadi aku selalu merasa sedikit tidak pada tempatnya di sini. Yang Kai terkekeh dan mengubah topik pembicaraan, kamu belum menjawabku. Berapa banyak peluang untuk bertahan hidup yang dimiliki Bright Moon kali ini? Yuru Ming menatapnya sambil tersenyum, 12 orang suci Iblis dari wilayah Iblis semuanya telah muncul. Menurutmu berapa banyak peluang untuk bertahan hidup yang dia miliki? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul ketika dia mendengar ini, sepertinya dia pasti akan mati. Pada saat ini, si King tiba-tiba bergegas dari tidak jauh. Wajahnya pucat saat dia meraih lengan Yang Kai dan menatapnya dengan cemas, Selamatkan Tuan Ming Yue. Dia telah bermeditasi tidak jauh untuk memulihkan kekuatannya. Jelas bahwa dia telah mendengar percakapan antara Yang Kai dan Yuru Ming, itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Yuru Ming menatapnya, lalu menatap Yang Kai. Senyum main-main muncul di wajahnya, bagaimana perasaanmu ketika melihat wajah ini sepanjang hari? Kembali di batas bintang, dia menyamar sebagai si King dan tinggal di sisi Yang Kai. Banyak hal telah terjadi antara dia dan Yang Kai. Baru setelah mereka kembali ke wilayah Iblis, dia melepaskan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Bagaimana perasaanku, Yang Kai dengan dingin mendengus, kamu adalah kamu, dan dia adalah dia. Bagaimana kamu bisa membingungkan kalian berdua? Saat dia berbicara, dia dengan paksa melepaskan si King dan dengan dingin berkata, pergilah. Si King tidak menyerah, dia menerkamnya dan meraih lengannya. Matanya yang indah penuh dengan permohonan, Tuan Ming Yue adalah kaisar besar batas bintang. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Tidakkah kamu memiliki pasukan luar angkasa? Ming Yue dan tinggalkan tempat ini. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Tersesat. Wajah Yang Kai dingin. Dia sudah kesal karena kata-kata Yu Rumeng. Sekarang si King datang mencari masalah, bagaimana mungkin dia ingin melayaninya? Jika angkatan luar angkasa benar-benar kuat, dia tidak akan berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa. Pasukan luar angkasa mungkin bisa menghasilkan beberapa efek tak terduga ketika berhadapan dengan para ahli setengah Saint level itu, tapi seberapa banyak yang bisa dilakukan pasukan luar angkasa melawan 12 ahli tingkat Iblis Saint dari wilayah Iblis. Selain hal-hal lain, begitu Yang Kai bergerak, para ahli tingkat Demon Saint hanya perlu menyegel benua langit abadi. Kemudian mereka akan bisa menangkap kura-kura di dalam toples. Dia ingin menyelamatkan Ming Yue, tapi ini bukan cara yang tepat untuk melakukannya. Melihat bahwa si King masih akan berbicara, Yang Kai mengulurkan tangan dan menamparkan kepalanya, membuatnya pingsan. Dia menatap Yin dengan penuh arti, dan Yin segera melangkah maju dan membantu si King turun. Kamu bahkan tahan untuk melakukan itu, Yu Rumeng melirik Yang Kai, kamu tidak sengaja melakukannya agar aku melihatnya, kan? Yang Kai terkekeh dan berkata, apa yang harus dilakukan tentang itu? Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Yu Rumeng. Ekspresi Yu Rumeng berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ada begitu banyak orang di sini. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Yang Kai terkekeh dan membelai rambutnya sambil lalu. Yu Rumeng tidak berdaya. Dia melihat sekeliling dan melihat Bai Zuo menatap ke langit. Dia tidak bisa menahan perasaan marah dan geli pada saat yang sama. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, bagaimana situasinya dengan Yue Sang. Bai Zuo segera menangkupkan tangannya dan berkata, masih belum ada reaksi. Wow, sepertinya dia benar-benar akan memberontak. Yu Rumeng sangat marah hingga dia tertawa, aku ingin melihat bagaimana dia ingin mati. Bai Zuo berkata, Santo, apakah Anda membutuhkan bawahan ini untuk pergi dan menangkapnya? Bai Zuo tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk memukuli seekor anjing yang sedang jatuh. Dia tampak bersemangat untuk mencobanya. Yu Rumeng melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Kami akan menangani masalah ini di sini dulu. Kami akan membicarakannya setelah kami memahami situasi di sini. Ya, kamu juga harus kembali. Segalanya bisa berubah kapan saja. Sampaikan perintahnya dan beritahu semua orang untuk membuat persiapan. Bai Zuo menerima perintah itu dan pergi. Tak lama, dia menghilang. Setelah dia pergi, Yang Kai bertanya dengan ekspresi curiga, apa yang harus saya persiapkan? Apakah saya perlu menyiapkan sesuatu di sini? Yu Rumeng menatapnya dengan keraguan di matanya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Alasan aku tidak menyuruhmu datang adalah karena tempat ini terlalu berbahaya. Yang Kai mengangkat bahu, tapi aku sudah di sini. Yu Rumeng tersenyum pahit, aku khawatir tidak mungkin bagimu untuk pergi sekarang, kan? Yang Kai menyeringai, jika Anda menjatuhkan saya dan meminta seseorang membawa saya pergi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia benar-benar takut Yu Rumeng akan melakukan itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yu Rumeng ingin dia pergi, yang terbaik adalah mengatakannya terlebih dahulu. Tidak bisakah kamu melakukannya untukku? Aku membawamu ke sini dari batas bintang. Aku tidak ingin kamu mati di sini. Yang Kai merenung sejenak dan berkata, aku akan berhati-hati. Aku tahu akan seperti ini. Yu Rumeng menyisir rambutnya ke belakang telinga dan melihat medan perang di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Baizuo benar. Masalah ini adalah pertaruhan hidup dan mati bagi semua demi Sein, tetapi ini juga merupakan peluang besar karena pembunuhan terakhir akan dilakukan oleh mereka. Pikiran Yang Kai bergetar hebat, dan ekspresinya berubah. Meskipun Yu Rumeng hanya mengatakan bahwa itu akan terjadi dan tidak mengatakan bahwa itu telah terjadi, karena Demon Sein mengatakan ini, sangat mungkin itu akan terjadi. Dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, Yang Kai mencoba menenangkan nada suaranya, tidak sulit untuk memahami pertaruhan hidup dan mati. Demi Sein memang harus mengabaikan hidup dan mati untuk membunuh kaisar besar, tapi bagaimana dengan kesempatannya? Mungkinkah membunuh Bright Moon akan memberi mereka beberapa manfaat? Inilah yang paling tidak bisa dia pahami. Manfaat apa yang akan diperoleh dari membunuh kaisar besar bagi mereka? Mungkin karena wilayahnya saat ini tidak cukup tinggi sehingga dia tidak bisa memahami hal ini. Yu Rumeng dengan lembut berkata, Saat itu, kami tidak membunuh Bright Moon dan malah menggunakan formasi besar dan pengorbanan darah untuk menjebaknya di sini. Awalnya, kami berencana untuk membiarkan Bright Moon perlahan melemah dan jatuh di sini. Bright Moon adalah yang agung. Kaisar batas bintang, dan keberadaannya mewakili bagian dari kehendak dunia besar di sisi lain batas bintang. Jika dia jatuh di sini, bagian dari kehendak batas bintang itu akan diterima dan diasimilasi oleh iblis wilayah. Ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan ke wilayah iblis.